jalan dua line nih dia akan sampai di kawang atau tidak ataupun maksud saya dia dia sampai di papar atau tidak di Benoni atau tidak sebab hari itu dia macam masih lagi dalam pembinaan mbak saya kurang pasti lah jadi itu pasal hari ini kita cek di depan nih ada stasiun minyak juga stasiun minyak Petron stasiun minyak Petron juga di sini mungkin sini banyak yang jalan ini banyak digunakan oleh kenderaan-kenderaan beratlah kita lihat sekarang nih sebelah kiri ini banyak lori dan sebelum-sebelum ini ada lagi dua lori di belakang ada beberapa tempat tuh yang belum siap saya rasa jalan nih macam sekarang nih kita lihat sebelah kanan tuh masih lagi dalam pembinaan jadi yang sekarang ini kita guna nih so dulu sana dulu kenapa pakai sebelah sana kalau tidak silap oke setakat nih masih lagi menggunakan jalan sebelah sebelah kanan masih lagi belum lagi boleh digunakan lah so tadi ada sanapak sebelah belakang dari itu ada lagi masih dengan dalam pembaikan masih ada agar bel belitar jadi mungkin sampai masa dia mungkin dua-dua jalan ini boleh digunakan lah kami sekarang sudah limpas sekolah agama limauan limauan gitu dulu dikenali sebagai agama limauan hai 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 oke kita follow dia oke kita sudah sekarang berada di kawang kampung kawang pekan kawang sebelah kanan ini pekan kawang kalau anda silap saya nampak itu speedmart speedmart itu yang mengingatkan saya tentang ada pekan disini so kalau dulu guna jalan sana jadi bila jalan sebelah sana dia punya pemandangan tuh nampak lah macam sekarang nih saya sekarang berada di kiri kita berada di kiri jadi tapi ada beberapa nampak yang sebelah kanan itu lagipun sebelah kanan itu dia macam rendah mungkin ditutupi oleh ini divider besi ini ada beberapa nampak di bawah itu apa setakat ini jalan oke line clear ya dia punya seleko pun jenis yang panjang punya cuma di sebelah kiri ini bukit lah ada beberapa batu disana ya ada juga jalan jalan yang yang ini sebelah kanan ini belum kisiap lah belum kisiap tengah dalam pembinaan disana tuh rendah lah disini di tinggi disana tuh rendah maksudnya rumah orang tuh dibawah lagi jadi mungkin disini ditimbun dikasih apa ya kan misalnya ini kena potong bukit ini nah itu sepak rendah kan rumah-rumah tuh semua dibawah pindah tau lah jalan raya nanti ini macam mana paksalah mereka timbun balik ini untuk kasih sama rata kan dimana jauh beza dia baik apa yang saya dapat lihat dapat hasil dapatan setelah melalui jalan Van Borneo ini kalau dulu dikenali sebagai jalan lama berbanding dengan jalan depan jalan baru apa yang saya dapat lihat ialah kalau dulu kita ceritain dulu lah kalau dulu jalan sini berbanding dengan jalan sana macam sana ada dekat sana lebih dekat sikit berbanding sini sini ada jarak ada jauh sikit lah oke itu dari segi masa beza ini kita cerita pasal dulu sebelum ini selain daripada jarak dari segi masa macam sana ada ada cepat sikit cepat sikit sini ada lambat sikit lah dan juga dari segi dari segi kesesakan kalau sebelah sana bila ada keramaian kalau di tepi-tepi itu ada orang kawin di rumah-rumah sini kan ada orang kawin ada apa-apa lah keramaian memang akan jam oke selain jam orang balik kerja memang jam sebab sana jalan dia one way saja maksud saya bukan one way yang satu one way tidak dia macam beginilah satu dia bukan ada dua lain dua lain tidak dia satu jalan dia satu lain saja kalau di sini mau cakap tidak banyak kereta selesai mau cakap cuma di sini memang selalu lori memang selalu pakai lah di sini tungma apakah pas besar memang akan lalu di sini kereta pun mencakap banyak selesai mau cakap tapi overall memang 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 gitulah cerita dia banyak tidak dia cakap banyak kereta tidak dia cakap tidak banyak kereta tapi kebanyakan selalu memang akan kenderaan-kenderaan besar akan guna jalan di sini itu yang saya rasa perbezaan lah dulu sekarang nih saya lihat macam ada perbezaan sikit lah dari segi kalau mau cakap jarak itu kurang lebih sama masih menggunakan jarak yang sama dengan yang dulu cuma beberapa tempat selepas kawang ini lah selepas yang dua lain tuh dia punya jalan cantik kalau sudah siap dua lain boleh bawa laju mau saya kita mau potong pun senang kan kita tidak macam dulu kalau dulu dia macam blind spot dia banyak kalau di sini dulu kalau sebelah-sebelah kampung yang sebelah kawang itu dia banyak blind spot pasti dia banyak seleko yang kita mau potong salah tidak potong lambat nah begitu dia macam begitulah macam sekarang ini nampak clear saja kita nampak di depan itu tidak ada kereta kita relax kita potong walaupun macam sekarang ini masih belum lagi digunakan dua lain pun tapi yalah keadaan di depan itu luas lah kita boleh dapat tagak kita memotong jadi itu yang perbezaan yang saya lihat lah tapi itulah belum lagi siap sepenuhnya macam sini masih lagi yang seperti mana yang anda lihat kita lihat sekarang tapi ke arah itulah jalan sini ini saya rasa akan ke arah itu yang dua lain sebelah dua lain sebelah dan ada juga beberapa tempat yang tidak boleh laju lah sekarang buat masa ini macam kita lihat tadi itu lubang-lubang besar itu kalau malam dah nampak terpasang di sini tidak tidak lampu di tepi jalan jadi area-area sini kena slow lah namanya juga dalam pembaikan kan dalam proses sekarang itu jadi hati-hati lah pada rider pun driver di luar sana yang menonton video ini terima kasih karena menonton dan jangan lupa untuk subscribe channel saya Brie Torani sebelah kiri ini tengah dalam pembinaan dulu jembatan oke di sini tapi mereka mungkin namanya juga Pembornio Highway jadi adalah standard yang perlu dipatuhi mungkin itulah yang akan macam tadi itu baru lah ramah obat baru oke di sini ini memang jalan lurus ini di kiri kanan ini memang pembinaan apa ini Sobadi cuman masih lagi ada beberapa tempat Allah Akbar masih lagi ada beberapa tempat yang yang luar jangka maksudnya kena hati-hati banyak lah ekstra jangan jatuh lampu syok tinggal pemandangan di depan ada lubang cari masalah oke kemudian 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 jalan pun boleh tahan jika ada lubang sedikit-sedikit, hati-hati sebelah kanan itu sudah orang jogging siap sudah di sebelah kanan mungkin dipisahkan oleh ini lah, ini oleh track ini tidak tahu sama ada akan dipindahkan kah atau dikegalkan begini kah tidak pasti, kita lihat nanti apabila benda di jalan ini sudah siap baru senang cerita oke, jom kita layan sebelum itu, sekarang sudah pukul 6, eh bukan 6.33 minit pagi jarak 63.6 km setakat ini oke, jom layan selamat menikmati selamat menikmati